Satu bulan sebelum bulan Ramadan hingga mendekati lebaran, seorang pengrajin bordir manual atau bordir icik dan juki di kudus Jawa Tengah terus fokus pada satu produk, yakni pembuatan mukna bordir. Mulai dari pembuatan pola bordir secara manual hingga pemilihan warna benang yang akan digunakan dan dilanjutkan dengan proses pembuatan mukna bordir di mesin manual. Hal ini lantaran saat memasuki bulan Ramadan seperti saat ini, mukna bordir menjadi primadona untuk kalangan pecinta busana bordir. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, Jasmine bordir dibantu dengan 6 karyawannya, 3 diantaranya dikerjakan di rumah produksi Jasmine bordir dan lainnya dikerjakan di rumah masing-masing. Any Unita mengakui penjualan di awal bulan Ramadan ini meningkat 10% dari Ramadan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya, peningkatan penjualan mencapai 60%. Jika tahun sebelumnya Jasmine bordir menyediakan produk mukna bordir seharga 5 juta, tahun ini dirinya fokus pada produksi bordir senilai 250 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Biasanya akan ludes terjual menjelang lebaran. Hal ini lantaran banyaknya konsumen yang memesan di harga tersebut, sehingga kewalahan memenuhi kebutuhan mukna sultan. Menurut Any Unita, pemilik gereja Jasmine bordir menuturkan yang membedakan tinggi rendahnya harga mukna bordir yakni dari bahan mukna dan tingkat kerumitan bordir di mukna tersebut. Seperti icik terancang yang setelah dibordir bagian kain yang tidak terkena benang dilubangi dengan sulit maupun gunting. Produksi mukna di ramadhan tahun ini ada kemajuan mas. Pengajiannya berapa pak? Ya kemajuannya kira-kira tambah 10% lah. Dari berapa persen? Dari 50% tahun kemarin sekarang jadi 60%. Untuk mukna ini harganya berapa sampai berapa sih pak? Kalau di kami untuk tahun ini buat yang nggak seperti tahun yang kemarin. Harganya di standar kisaran 295 sampai 1 juta setengah. Biarnya dari mukna bordir dibanding mukna biasa? Kalau mukna di kami itu menggunakan mesin semi manual mas. Jadi bordirnya ada bordir komputer yang mesin besar itu enggak. Jadi emang pembuatannya agak lama. Kalau di mesin yang komputer itu kan emang kalau buat sehari bisa jadi 12. Kalau di kami itu paling sehari dapat jadi 1 gitu. Harganya mungkin detailnya lebih bagus. Ya untuk kualitas insya Allah di kami lebih bagus dibanding untuk bordir komputer gitu. Untuk sistem penjualan, Jasmine Bordir memiliki pasar tersendiri. Rata-rata mereka yang menyukai pakaian jenis bordir icik atau bordir kuno. Namun tidak menutup kemungkinan dirinya juga memasarkan mukna bordir serta produk bordir lainnya melalui dunia maya. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.